Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya Tinggal di negara Indonesia merupakan hal yang sangat membanggakan teman-teman Karena selain memiliki kebudayaan dan beragam bangsa Negara kita juga mempunyai wilayah yang luas Berbicara tentang wilayah, ternyata ada juga loh negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil Anda bisa mengetik Crash Anip TV untuk mengetahui hal menarik yang bermanfaat bagi kita semua Berikut adalah negara yang mempunyai wilayah terkecil di dunia Yang pertama ada negara Vatikan Memiliki luas hanya sekitar 44 hektare dan memiliki sekitar 830 jiwa populasi penduduk Negara yang terletak di Bukit Vatikan Kota Roma Italia ini mempunyai banyak gedung bersejarah bagi umat katolik Pendapatan dari negara ini disokong oleh sumbangan umat katolik sedunia Selain itu, ekonomi dari negara ini juga mengandalkan sektor pariwisata dan penjualan souvenir Yang kedua ada negara Tuvalu Negara yang dulunya mempunyai nama Kepulauan Elis ini terletak di antara Hawaii dan Australia Memiliki luas 26 km persegi Negara Tuvalu terdiri dari beberapa kepulauan kecil yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa Negara ini mengandalkan sektor pariwisata dan domain internet dengan nama Dot TV untuk memasukkan negaranya Yang ketiga ada negara Nauru Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 21 km persegi dan memiliki populasi sekitar 10.000 penduduk Negara Nauru dulunya ialah negara terkaya di dunia dengan hasil tambang fosfatnya Sayangnya, sekarang negara ini tidak seperti dulu lagi Penambangan yang besar membuat sadangan fosfat dan ekosistem negara tersebut menjadi habis dan rusak Yang keempat ada negara Monaco Negara yang bendiranya mirip dengan negara kita ini bernama Monaco Adalah negara yang berada di Perancis bagian selatan Dengan luas wilayah hanya sekitar 2 km persegi Negara ini mempunyai populasi sekitar 38.000 penduduk Monaco mengandalkan sektor pariwisata untuk memasukkan negaranya Meskipun bendiranya hampir sama dengan negara Indonesia Tapi sebenarnya bendera kedua negara ini memiliki perbedaan pada skalanya Yang kelima ada Republik Molossia Republik Molossia adalah sebuah negara kecil yang didirikan oleh Kevin Bow Negara ini mempunyai luas kurang dari setengah hektare Dan memiliki 32 populasi penduduk Yang semuanya itu juga masih kerabat dengan Kevin Bow Sang presiden dari negara ini Walau tak pernah diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara induknya Republik Molossia ini mempunyai bendera, kantor pos, bank, mata uang sendiri Negara ini juga tidak pernah sepi dari kunjungan turis untuk sekedar tips berkeliling lahan Bagaimana teman-teman tertarik untuk mengunjungi negara ini? Yang keenam ada Sealand Kalau dilihat sekilas, tempat ini memang seperti sarana pengeboran minyak saja Negara ini terdiri dari dua beton yang diatasnya terdapat tempat seperti panggung Dengan luas hanya 550 meter persegi Negara yang memiliki sekitar 27 penduduk ini tidak mendapat pengakuan dari dunia internasional Namun, Sealand memiliki perangkau mata uang sendiri Seperti halnya negara pada umumnya Itulah beberapa negara terkecil di dunia Beberapa diantaranya ada yang diakui Dan ada yang tidak diakui keberadaannya oleh dunia internasional Anda bisa memberikan pendapat hal apa yang harus kita bahas Dan bermanfaat untuk diketahui oleh semua orang di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh